Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Om Bambang channel yang mengulas dan membahas tentang dunia pengerasan kali ini saya akan membuat tutorial pegangan atau lenang tangga super sangat sederhana panjang dari lenang tangga ini 1 meter 35 cm sisi luarnya sedangkan sisi dalamnya 80,5 cm bahan yang saya pakai adalah setel atau hulu 44 full artinya hulu ini dengan lebar keliling 4 cm di persegi sedangkan kakinya yakni 1 meter 25 cm sedangkan untuk sisi bentangan sisi teratas 50 cm sudut kemiringan dari lenang tangga atau pegangan tangga ini yakni sekitar 35 derajat untuk mendapatkan sisi miringnya sengaja saya membuat mal-malan atau penyudut dari senggal volume agar pada saat menempelkannya lebih mudah dan elastis bahan dari stel atau hulu 44 itu berhubung ini pegangan atau lenang tangga adalah super sangat sederhana sengaja saya memakai hulu atau stel 44 dengan ketebalan 1,2 mili tepat agar apa berhubung ini tidak ada pengait antara sisi pegangan atas dan sisi pegangan bawah sengaja saya memakai stel dengan ketebalan 1,2 mili tepat agar pada saat nanti dipasang pada lokasi stel atau hulu ini akan kuat stel atau hulu ini akan kokoh menyangga beban jika pegangan tangga ini dipakai untuk naik dan turun jadi sengaja saya memakai bahan yang kuat dan kokoh agar posisi pegangan stabil agar posisi stel posisi pegangan kuat dan kokoh maksud dan tujuan dari pembuatan lenang tangga atau pegangan tangga yang super sangat sederhana ini hanya untuk pegangan orang yang sudah dewasa atau orang yang sudah mengerti karena maksud awal dari pembuatan pegangan atau lenang tangga ini hanya untuk sirkulasi orang turun dan naik dari sisi yang lain sengaja bahan yang saya gunakan kuat dan kokoh sengaja bahan yang saya gunakan mumpuni agar jangka panjang bisa awet agar jangka panjang tidak ambruk atau miring jika sering digunakan nanti pengait dari sisi bawahnya sengaja saya sedikit kasih semen tapi sebelum saya kasih semen sisi terbawahnya sengaja saya kaitkan memakai siku saya memakai dinabol dari satu tiang sengaja bisa saya kasih satu titiknya ada dua siku dengan panjang sekitar 7 sampai 10 cm dengan 3 dinabol agar kuat menahan pada saat dipakai pegangan tangga ini sengaja untuk sisi teratas dari pegangan tangga ini sengaja sisi terbawahnya saya lebihkan panjangnya agar apa setelah dari sisi tiangnya saya ambil 5 cm dari kelebihan stylenya saya tekukkan ke bawah kira-kira 5 cm kira-kira di depan tiang 5 cm sisi dalamnya agar apa agar pada saat orang naik ke tangga atau turun ke tangga dari sisi atas itu tidak mengganggu sirkulasi karena posisi pegangan pas pegangan tangan sisi teratas saya tekukkan ke bawah pertama agar tidak mengganggu sirkulasi orang naik dan turun kedua juga sebagai pemanis agar tampilan dari pegangan tangga ini turun ke bawah jadi agar sisi tiang sisi terbawahnya tampilannya lebih matching dan lebih elegan setelah didapatkan kelebihan dari setalnya saya potong miring sekitar 70 derajat sengaja saya potong miring dari sisi terbawah dari setel itu saya potong kebetulan yang saya pakai adalah setel 44 sengaja sisi terbawah saya potong sekitar 4 cm dari tiga sisi artinya kebetulan setel ini kotak dari sisi atas saya potong sisi samping kiri dan sisi samping kanan juga saya potong yang saya tinggal hanya sisi terbawah agar sekali mengelas itu sebagai penutup sisi terbawah jadi sisi terbawah akan tertutup tidak usah membuatkan tutup saya ambilkan dari sisa setel yang agak lebih panjang jadi sekali mengelas pada sisi sudut 70 derajat tadi sisi terbawah langsung saya buatkan tutup dari sisa kelebihan setelnya setelah dari kelebihan pegangan tangga saya last secukupnya dirasa sudah kuat dan kokoh konstruksi dari pegangan atau lanang tangga ini saya balik juga saya last agak lebih banyak agar posisi flat atau posisi kelurusannya akan agar lurus dan flat karena jika dari satu sisi langsung saya last banyak resiko setel atau hulu ini akan meluntir atau miring jadi pada saat pengelasan awal sengaja saya titik seperlunya dua titik setelah dari sisi awal saya last sedikit satu atau dua titik sengaja saya balik sengaja saya tambah last agar kuat dan kokoh setelah dirasa kuat dan kokoh selanjutnya saya gerinda saya haluskan oh yeah i'm stable oh yeah no label you know me i have only a path i'm lonely but damn i'm going to wait yeah i'm to step by step the clock is ticking but there's no time for i've been flying from town to town from London to Simon I've been all around the globe trying to protect your souls we are heroes tonight we will fly above the sky we are heroes tonight tampilan dari lenang tangga sudah saya haluskan sudah saya kerenda tampilan dari lenang tangga yang sudah saya haluskan sudah saya tempul dan sisa-sisa kerak atau harat yang menempel pada besi juga sudah saya haluskan memakai gerenda aplas semoga saja pembuatan lenang tangga super sangat sederhana bermanfaat salam